Setelah membunuh utusan Dewa Kuyun dengan satu pedang, Jitiansing menyingkirkan pecahan keilahiannya seperti biasa. Saat ini, hanya ada satu target yang tersisa di susunan pedang Zutian. Dewa Bayangan Jiang Tianyi, Jiang Tian Sheng dan lainnya juga terbangun dari keterkejutannya. Mereka juga menyadari bahwa dua dari tiga utusan itu terbunuh, dan yang terakhir tertinggal. Lalu, waktu kematian Dewa Bayangan akan datang. Setelah membaca ini, semua orang beralih ke utara susunan pedang Zutian. Tapi pemandangan di depannya membuat semua orang tercengang, dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Karena utusan bayangan pedang terkuat sudah lama tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Meski Kuyun terbunuh, dia tidak bermaksud membantu. Dia bahkan menyingkirkan pedangnya dan mempersembahkan seratus jepit rambut Dewa Panjang Sang. Itu benar. Itu jelas merupakan jepit rambut yang digunakan oleh wanita, tapi itu adalah artefak yang kuat dan melonjak. Dewa Bayangan tidak melawan. Sebaliknya, dia masuk ke dalam jepit rambut udara yang rusak dan mendorong kekuatan dari jepit rambut udara yang rusak tersebut hingga ekstrim, menerobos dengan kecepatan tercepat, dan mengenai tepi susunan pedang. Dia melarikan diri. Melihat pemandangan ini, Ji Tianxing dan Jiang Tianyi serta yang lainnya semua menunjukkan tatapan cemas mereka. Semuanya berhenti, tapi mereka semua ingin mengingkari janji. Tapi sayang sekali. Jarak antara kedua sisi lebih dari 8.000 Li, meski sekejap mata akan memakan waktu beberapa saat. Tidak ada cukup waktu. Kecuali, susunan pedang Zutian dapat menahan dampak jepit rambut yang patah. Susunan pedang Zutian terdiri dari 28.000 pedang raksasa, setengahnya terselubung dan membentuk dinding tipis untuk menghalangi langit dan matahari. Separuh pedang besar lainnya semuanya ada dalam susunan, membentuk badai, jaring pedang, dan pusaran. Dinding tipis yang menutupi langit dan terlihat tebal dan tiada taraf mungkin tidak mampu menghalangi dampak dari patahnya jepit rambut kosong tersebut. Boom! Pada saat berikutnya, jepit rambut yang patah menghantam dinding cahaya susunan pedang seperti meteor. Suara memekakan telinga meledak dalam susunan pedang dan bergema di langit. Dengan ledakan suara keras, ada celah yang sangat besar di dinding cahaya bintang yang cemerlang, memercikan ribuan keping puing. Terlebih lagi, ada banyak retakan di sekitar celah tersebut. Seluruh susunan pedang Zutian bergetar dan bergetar dengan ketidak teraturan dan fluktuasi kekuatan. Bagaimanapun, susunan pedang Zutian gagal memblokir jepit rambut kosong yang rusak. Itu dipatahkan oleh utusan Dewa Bayangan. Suah! Di langit, jepit rambut patah melewati celah dan melarikan diri dari susunan pedang Zutian. Kemudian, Dewa Bayangan mengurangi tekanannya dan menunjukkan senyuman kepada para penyintas. Dia tahu. Dia berhasil melarikan diri. Dia tidak akan mati. Wah! Setelah melarikan diri dari susunan pedang Zutian tanpa ragu-ragu, putusan Dewa Bayangan mendesak Cuan Kong Chai untuk menembus langit malam dengan kecepatan tercepat dan langsung menuju utara. Itu benar. Dia baru saja melarikan diri ke utara. Ini kebalikan dari Ji Tian Xing dan lainnya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan arah bala bantuan sebelas Dewa. Wah! Hanya dalam sekejap mata, jepit rambut yang patah itu terbang 5000 mil jauhnya dari susunan pedang Zutian. Pada saat ini, Ji Tian Xing, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng baru saja bergegas ke tepi susunan pedang Zutian. Kerumunan juga melewati celah susunan pedang dan mengejar ke langit di luar. Melihat ke arah pelarian dari jepit rambut udara yang rusak, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng tanpa sadar bangkit untuk mengejar dan membunuh, tetapi juga meledak dengan kecepatan tercepat, mengikuti jepit rambut kosong yang rusak. Cheo Xing Yu dan Yang ketidak diam, mereka semua ingin mengejar. Namun Ji Tian Xing berdiri di langit dan mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Jangan mengejar, itu usaha yang sia-sia, kamu tidak bisa mengejar. Ekspresi Chou Qing Yu Kaku, menunjukkan senyuman masam, ya, artefak utusan Dewa Bayangan seharusnya adalah artefak tingkat raja. Ji Tian Xing lebih acuh tak acuh. Dan berkata dengan nada tenang, bagaimanapun, kita bukanlah Dewa Puncak, dan kita tidak cukup untuk mengendalikan segalanya, dan tidak ada cara untuk mencegahnya. Membayangi Tuhan agar tidak melarikan diri. Terlebih lagi, melihat arah pelariannya, dia seharusnya punya ide yang berbeda. Jika tebakanku benar, mereka mempunyai bala bantuan raja dalam jumlah besar yang datang dari utara. Jika kita bisa mengejar mereka, diperkirakan tak lama lagi kita akan bertemu dengan Dewa-Dewa itu. Kata-kata terakhir, tentu saja, tidak perlu diucapkan. Jika Anda bertemu dengan Dewa-Dewa itu, Anda akan tahu apa yang akan terjadi dengan mereka. Chiao Xing Yu bingung. Dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda ingin memberitahu kedua Dewa itu agar mereka tidak mengejar? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka akan segera kembali. Begitu bertekad, Chiao Xing Yu dan Yangke tidak perlu khawatir. Benar saja. Ji Tian Xing benar. Setelah hanya 30 nafas, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng kembali dengan terengah-engah. Mata keduanya agak muram, ekspresi sangat tidak mau dan marah. Ji Tian Xing, Chiao Xing Yu dan Yangke tahu hasilnya, jadi mereka tidak bertanya. Namun, Jiang Tian Sheng sangat marah dan tidak bisa menahan kutukan, benci. Orang itu berlari terlalu cepat. Jika bukan karena artefak tingkat raja, kami tidak akan pernah membiarkan dia melarikan diri. Jiang Tianyi tidak mengatakan apa-apa, tetapi juga menunjukkan senyuman tak berdaya. Ji Tian Xing membuka mulutnya dan menghiburnya, tidak apa-apa. Setelah serangan ini, mereka setidaknya akan memiliki waktu lama untuk menghentikan kita. Jiang Tianyi berpikir sejenak dan mengangguk setuju, ya. Mereka memiliki total tiga utusan, dan dua diantaranya dibunuh oleh Tian Xing. Utusan hantu yang melarikan diri juga terluka dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Dengan cara ini, banyak dewa dan raja tidak memiliki pemimpin, jadi tidak ada ancaman. Pada saat ini, Ji Tian Xing tiba-tiba menoleh dan melihat ke sisi susunan pedang sutian. Ketika dia melihat sekelompok cahaya ilahi, diam-diam terbang ke timur, ujung mulutnya tiba-tiba memunculkan senyuman lucu. Haha dia hanya ingin mengejar dan membunuh tiga utusan, tapi dia dilupakan. Ciao! King Yu, Yang Ke, dan Jiang bersaudara semuanya menoleh dan menemukan bahwa di antara cahaya ilahi, ada Raja Dewa Phoenix Putih yang kelelahan. Tiba-tiba, keempat orang itu menunjukkan senyum sinis dan sombong. Hahaha kami telah melupakan Raja Dewa Phoenix Putih. Tut, aku tidak menyangka orang itu bersembunyi di luar barisan pedang dan belum melarikan diri. Saya kira dia tidak tahu apa yang terjadi dalam susunan pedang, apalagi awan mati dan utusan surgawi. Pada saat yang sama, mereka semua mengikuti Jitiansing dan terbang menuju cahaya ilahi. Meskipun, Bai Feng adalah Raja Dewa yang unggul, biasanya datang dan pergi seperti angin, secepat aurora. Tapi sekarang berbeda. Dia sangat lemah dan lelah, dan kecepatan terbangnya sangat lambat. Selain itu, dia menyadari bahwa Jitiansing dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Dia takut akan mengganggu orang-orang, jadi dia hanya bisa melarikan diri dalam diam. Dengan cara ini, kecepatannya menjadi lebih lambat. Namun meski begitu, dia masih gagal lepas dari telapak tangan Jitiansing. Setelah waktu singkat 30 menit, Jitiansing, bersama Chow King Yu dan Jiang Tianyi, menghentikan jalan Raja Dewa Phoenix Putih. Pada saat ini, Raja Burung Phoenix Putih pucat seperti kematian, penuh keputus asaan. 3492 Jika kamu ingin membunuh atau memotong, lakukan sesukamu. Di bawah malam, Raja Dewa Phoenix Putih dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Dia tidak melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya. Wajahnya yang pucat dan lemah penuh warna menantang dan pantang menyerah. Meskipun dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati malam ini. Jika dia jatuh ke tangan Jitiansing, dia pasti akan mati. Tapi dia adalah Raja Tuhan, penguasa suatu wilayah. Bahkan jika dia mati, dia akan mati karena pantang menyerah dan sombong. Jangan pernah menjadi budak. Namun, pisau daging yang diharapkan tidak kunjung datang. Jiang Tianyi, Jiang Tian Sheng, Cheo Xing Yu dan Yang Ke mengelilinginya. Mereka semua memandangnya dengan tangan di lengan. Ekspresi mereka sedikit olok-olok dan sarkasme, tapi tidak ada yang memulai. Jitiansing juga menatapnya dengan dingin, tapi dia tidak bergerak. Setelah hening sejenak, Raja Dewa Phoenix Putih membuka matanya. Dia melihat sekeliling, lalu matanya tertuju pada Jitiansing. Kenapa kamu tidak membunuhku? Jitiansing memandangnya, mengangkat alisnya dan bertanya, Mengapa saya harus membunuhmu? Apakah kamu ingin mati? Bai Feng mengerutkan kening, dengan cibiran mengejek di wajahnya, dan berkata dengan nada rendah, Saya melayani tiga dewa, dan ikuti mereka untuk mencegatmu. Bukankah sebaiknya kamu membunuhku? Jitiansing tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, Sebenarnya, Anda dan saya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Pertama kali kita bertemu, Anda hanya berada di bawah perintah para astrolog. Kali ini, Anda menyaksikan keseluruhan pertempuran, dan Anda tidak melakukannya. Tidak menyerangku sama sekali. Tepatnya, kamu hanya memimpin jalan. Memimpin jalan, Bai Feng mengerutkan kening lagi, dan ekspresinya aneh. Jitiansing masih terus tersenyum, menatap mata ketiga di dahinya dan berkata, Jika bukan karena murid nirwana dari keluarga Phoenix, bagaimana ketiga utusan itu bisa mengetahui jejakku? Jika Anda tidak menunjukkan jalannya kepada mereka, mereka seharusnya masih berada di jalur Tianlong di wilayah Cilong. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Bai Feng mengerutkan keningnya dan bertanya, Jadi, kamu tidak membunuhku karena nirwanaku? Apakah Anda ingin saya setia kepada Anda untuk Anda gunakan? Ji Tiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tenang, Nirwana adalah warisan khusus dari kebangsaan Feng, saya tidak dapat memilikinya. Tetapi jika saya ingin melatih keterampilan rahasia murid dewa, ada teknik murid yang lebih ajaib daripada nirwana. Mengenai kesetiaanmu, aku tidak memintanya. Terserah kamu. Aku tidak akan membunuhmu. Pertama, Anda dan saya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Kedua, Anda adalah putra dari keluarga Phoenix. Bai. Feng mengerutkan kening lagi, merenung sejenak, dan kemudian bertanya, Apakah kamu takut dengan kekuatan klan Feng? Tidak. Apakah Anda berani membunuh utusan dewa, bahkan kaisar dewa, dan Anda takut menyinggung keluarga Feng? Ketika orang-orang mendengar ini, kedua saudara laki-laki dari keluarga Jiang sudah tidak sabar. Jiang Tian Sheng, khususnya, berkata tanpa emosi yang baik, Bai Feng, apakah kamu seorang kepala elem? Childe Tian Xing adalah senior dari keluarga Jiang kami, satu generasi lebih tinggi dari pemimpin klan kami. Apa menurutmu dia takut pada orang Feng? Dia mencintai rumahnya dan mencintai anjingnya. Dia tidak ingin melihat klan besar saling membunuh. Apalagi sebagai anak klan, kamu tidak ingin menghidupkan kembali kejayaan klan, tapi kamu bekerja untuk para dewa. Anda adalah aib bagi anak-anak klan kami. Jiang Tianyi juga mengangguk setuju dan berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Dewa Phoenix Putih, meskipun Anda dan saya tidak memiliki persahabatan atau bahkan saling kenal. Tapi kita semua pernah mendengar nama satu sama lain. Kan? Diakui atau tidak, delapan belas klan kuno kita harus bersatu dan bersatu untuk melawan era ini. Setidaknya, jika kita menginginkan kebanggaan dan kemuliaan klan, bagaimana kita bisa bersujud kepada kaisar dewa? Bersujud kepada Tuhan, Baifeng mengangkat alisnya dan mengejek, di antara delapan belas klan kuno, manakah yang tidak tunduk kepada kaisar ilahi? Bukankah itu merupakan perbudakan? Jiang Tiansheng mengepalkan tinjunya dan meraung, ini bukan menyerah, ini adalah kompromi sementara, untuk mempertahankan kekuatan kita. Namun, selama delapan belas klan kita bersatu, mereka tidak akan hancur. Baifeng mencibir lagi, dan berkata dengan nada main-main, bangun, jangan tersesat dalam kejayaan dan kejayaan masa lalu. Sejak seribu tahun yang lalu, dunia dan zaman telah berubah. Ribuan tahun yang lalu, dan bahkan sepanjang zaman kuno, memang klanlah yang memandang rendah dunia. Tapi sekarang adalah era Tuhan, tidak ada yang bisa menolak tren ini. Bahkan jika delapan belas klan bersatu, mustahil untuk melawan kaisar dewa, itu adalah memukul batu dengan telur. Karena kalian katak yang keras kepala dan bertele-tele di dasar sumur tidak dapat membayangkan betapa hebat dan mengerikannya kaisar dewa. Ketika Baifeng mengucapkan kata-kata ini, dia menatap ke langit dengan kagum dan menyembah di matanya. Melihat ekspresinya, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng mengepalkan tangan mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kemarahan yang melonjak. Brengsek, kamu melupakan nenek moyangmu. Jangan lupakan identitasmu sebagai putra klan Feng. Klan kuno telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Mereka pernah menjadi kekuatan tertinggi di dunia dewa dan dijauhkan dari rakyat jelata. Oleh karena itu, anak-anak dari setiap marga mempunyai kehormatan dan harga diri masing-masing. Meski seribu tahun telah berlalu, kebanggaan ini tidak pernah hilang. Tapi kedua saudara laki-laki Jiang tidak mengerti bagaimana Baifeng bisa berubah begitu total. Ji Tian Xing melihat petunjuk itu, mengerutkan kening pada Baifeng dan bertanya, kamu telah melihat kaisar Shuro, kan? Baifeng tertegun sejenak. Sambil mengerutkan kening, dia mengingatnya dengan hati-hati sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak. Dengan status dan kekuatanku, aku tidak memenuhi syarat untuk melihat wajah asli di bawah mahkota Tuhan. Bahkan pada hari dekret kekaisaran, saya hanya melihat proyeksi tubuh di bawah mahkota kaisar ilahi. Setelah mengatakan itu, dia memandang Ji Tian Xing dengan tatapan serius dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, Raja ini masih kalimat itu. Terima hidupmu dan tinggalkan fantasimu yang tidak realistis. Kekuatan di bawah mahkota kaisar ilahi telah melampaui ranah Raja Ilahi dan berdiri di puncak Sinto. Anda belum pernah melihatnya, Anda tidak akan pernah bisa membayangkan betapa buruknya dia. Belum lagi Anda, meskipun delapan belas klan kuno bertambah, mustahil untuk menggoyahkan mahkota dewa. Ji Tian Xing mengerutkan kening sambil berpikir. Kaisar Dewa Shuro mengambil langkah terakhir, melampaui alam Raja Dewa dan mencapai puncak Sinto. Apakah dia memahami misteri keabadian dan menguasai hukum surga? Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng tidak tahu apa-apa. Kedua bersaudara itu saling memandang dengan wajah marah. Saudara ketujuh, aku tidak dapat menahannya. Aku ingin menghajarnya. Aku juga. Kalau begitu bertarung. Kedua bersaudara itu bertukar pandangan. Kemudian, dengan seringai marah, dia mengangkat tangan dan kakinya. Saat berikutnya, Bai Feng hanya merasakan matanya gelap dan terjadi serangan seperti badai. Setelah suara tinju dan kaki yang keras dan menyedihkan, Bai Feng, yang sudah lemah, dipukuli sampai babak belur dan pingsan di tempat. Ji Tian Xing juga merasa tumpul dan melambai, ikat dia dan bawa dia pergi. 3493 Jiang Tianyi mengendalikan istana, terbang melintasi langit dengan angin dan kilat, dan berlari menuju selatan. Jiang Tian Sheng memulihkan diri di ruang rahasia. Ji Tian Xing juga menempati ruang rahasia, mempersembahkan korban pada pagoda 9 hari dan 10 jue, dan kemudian memasuki ruang waktu yang terdistorsi untuk berlatih. Pada perang sebelumnya, dia tidak terluka dan tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga. Namun, dia harus menyempurnakan bagian astrologi dan semangat kuyun sesegera mungkin untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Xiao Xing Yu dan Yang Ke, belum lagi. Setelah memasuki istana, mereka juga kembali ke Senchuan dan pagoda 9 hari dan 10 jue untuk menyembuhkan luka mereka. Ada keheningan di istana. Hanya Bai Feng, yang masih koma, berbaring di aula dan tertidur. Setelah dia pingsan oleh Jiang bersaudara, mereka semua bergandengan tangan untuk menunjukkan kekuatan sihir mereka dan menyegel kekuatan sucinya. Dengan cara ini, Bai Feng harus tidur lama untuk bangun. Bahkan jika dia bangun, dia seperti orang biasa, tidak dapat menggunakan kekuatan dan kesadaran ilahi, dan tidak memiliki ancaman. Awalnya, dengan watak alami Jiang, dia ingin membunuh Bai Feng agar marah. Di matanya, Bai Feng adalah pengkhianat yang kejam dan tidak berdaya. Tidak hanya mengkhianati klan Feng, tapi juga mengkhianati 18 klan kuno. Untuk sesaat, Tian Jiang menghentikan Jiang. Dia dapat melihat bahwa Ji Tian Xing tidak bermaksud membunuh Bai Feng. Mungkin ada tujuan lain untuk menyelamatkan nyawa Bai Feng. Karena itulah yang dimaksud Ji Tian Xing, Jiang Tian Sheng pasti tidak akan membangkang, dan juga akan membiarkan Bai Feng menjadi seekor kuda. Selanjutnya, Tian Yi Singgong, secepat mungkin, menuju Gua Pembimbing Dewa Selatan. Beberapa jam kemudian, pertengahan Kekaisaran Heng Shan. Utusan bayangan terbang melintasi pegunungan dengan terengah-engah. Pakaian dan rambutnya basah dan berlumuran darah, dan dia terlihat agak malu. Selama dua jam sebelumnya, dia mengendalikan jepit rambut yang patah dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, dibutuhkan kekuatan sihir yang besar untuk mengendalikan jepit rambut yang patah tersebut. Utusan Dewa Bayangan terluka dan kekuatannya menurun. Dua jam kemudian, dia tidak bisa bertahan. Untungnya, Ji Tian Xing dan Jiang Tian Yi tidak menyusul. Dengan sedikit lega, Dewa Bayangan mengambil kembali jepit rambut yang patah dan memperlambat kecepatan terbang. Saat itu, di langit utara, ada cahaya yang menyilaukan. Dari jarak 10.000 mil, utusan Dewa Bayangan menemukan ada kapal dewa dalam cahaya dewa. Secara kebetulan, dia mengetahui kapal itu. Itu adalah kapal kesebelas raja. Berhenti, hentikan. Dewa pemotong bayangan bergegas menemuinya, melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara rendah dan serak. Raja, yang bertanggung jawab atas kapal perang, segera menemukan pemenggal kepala dan mengenali identitasnya. Jadi, Senzu kapal dengan cepat melambat dan berhenti di langit. Sua, sua, sua. Setelah pintu kabin kapal dibuka, 10 dewa muncul satu demi satu, semuanya terbang menuju dewa bayangan. Melihat penampilan pemenggal kepala yang menyedihkan, semua dewa tercengang dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ada apa denganmu, tuanku? Bagaimana kamu bisa menderita luka yang begitu parah? Tanda tanya petik dua, bagaimana dengan dua utusan lainnya? Mengapa kamu sendirian? Apa yang terjadi? Apakah kita terlambat? Kesepuluh raja itu terkejut, cemas dan bingung. Ekspresi menggoda dan bercanda membuatku melihat sekeliling. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali ke kapal perang dulu. Raja para dewa menganggup dan setuju. Ya, ya, ya. Silakan masuk ke kapal perang dan istirahat. Tolong, tuanku. Setelah beberapa saat, mereka semua kembali ke Aula Sensu. Utusan dewa bayangan duduk di tempat pertama, meminum dua pil ajaib tingkat raja, dan diam-diam menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya. Sepuluh raja berdiri di aula, memandangnya dengan prihatin. Setelah seperempat jam, luka dewa bayangan menjadi stabil, dan kemudian dia berkata, Bensi dan kedua utusan itu menghentikan para pengkhianat di perbatasan selatan Kekaisaran Hengshan. Tanpa diduga, para bandit itu mendapat bantuan dari keluarga Jiang, dan mereka kekuatan sangat kuat. Kami bertempur besar dan melukai para pengkhianat dan anak-anak keluarga Jiang. Terlebih lagi, dua utusan, Xingxiang dan Kuyun, dibunuh oleh kepala pengkhianat. Suara dewa bayangan rendah, dan nadanya penuh rasa sakit dan kemarahan. Sepuluh Raja Tuhan mendengarkan, langsung terkejut, semua wajah terkejut, luar biasa. Kekuatan para pengkhianat itu begitu kuat. Sudah berakhir. Kedua utusan itu telah terbunuh. Siapa lagi yang bisa membunuh para pengkhianat itu? Petik dua. Utusan Dewa Bayangan, atau Anda akan mengirim perintah ke Tianlong Pas, sehingga semua dewa dan raja akan bergandengan tangan untuk mengejar dan membunuh para pengkhianat itu. Ya, karena para pemberontak itu sangat kuat, kita harus bergandengan tangan agar aman. Setiap Raja Tuhan memiliki perasaan krisis yang kuat, gugup dan khawatir. Sebelum kami datang, kami penuh percaya diri, tetapi sekarang kami kurang percaya diri dan penuh ketakutan. Setelah memikirkannya sebentar, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, para pengkhianat itu pasti akan terus pergi ke selatan. Dengan tenaga kita saat ini, kita mungkin tidak dapat membunuh mereka. Utusan ini segera mengirim pesan ke Tianlong Guan untuk mengumpulkan semua para dewa. Bahkan jika kedua dewa itu terbunuh, kita tidak bisa berhenti mengejar. Bagaimanapun, kita harus membunuh para pengkhianat itu untuk menghibur roh kedua utusan itu. Sepuluh Raja mengangguk setuju. Dewa pemotong bayangan mengerutkan kening sejenak, melambaikan tangannya dan berkata, oke, semuanya turun. Utusan ini membutuhkan ruang rahasia. Beberapa dewa dan raja pergi dengan tergesa-gesa, dan salah satu dari mereka datang dan mengatur ruang rahasia untuknya. Setelah beberapa saat, utusan dewa bayangan memasuki ruang rahasia untuk menyembuhkan, dan semua dewa dan raja mundur. Ruangan itu gelap dan sunyi. Tanpa terburu-buru untuk menyembuhkan lukanya, dewa pemotong bayangan mengeluarkan tablet giok dan mengirimkan perintah ke Tianlongguan. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Intersepsi ini tidak hanya menggunakan lebih dari 30 dewa, tetapi juga mengejutkan lebih dari 20 domain. Tanda bintang dan awan layu sudah mati, dan Raja Dewa Phoenix Putih tidak punya kabar. Diperkirakan dia dibunuh oleh para pengkhianat itu. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada keluarga Feng, tetapi juga melibatkan anak-anak keluarga Jiang. Diperkirakan peristiwa besar seperti itu akan segera menyebar ke seluruh wilayah, dan tidak bisa lagi disembunyikan atau disembunyikan. Ditutup-tutupi. Tampaknya Raja hanya bisa melaporkan kebenaran kepada Kaisar, yang akan memutuskan. Utusan Dewa Bayangan membuat keputusan ini setelah beberapa pertimbangan yang cermat. Sebelumnya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan awan mati dan Dewa Bintang. Di negeri Houtian, ada pencuri seperti Jitiansing. Mereka ingin membunuh Jitiansing dan lainnya sebelum keadaan menjadi besar. Hanya dengan cara ini, kita dapat menjelaskan kepada mahkota Kaisar Ilahi, dan tidak akan terlihat tidak kompeten. Namun kini, segala sesuatunya menjadi besar dan melampaui kemampuan mereka. Belum lagi kematian beberapa master domain, bahkan utusan Dewa Astrologi dan Kuyun pun terbunuh. Dia tidak berani menyembunyikannya lagi, jadi dia hanya bisa bertanya kepada Kaisar Shuro. Sekalipun Kaisar marah dan dihukum berat, dia harus melakukannya. 3494 Setelah memikirkannya dalam waktu yang lama, Dewa Bayangan mengeluarkan sepotong batu biok. Dia memberikan penjelasan rincin tentang penyebab, arah dan akibat dari seluruh kejadian tersebut. Termasuk dua anak Jiang yang berperang, Raja Dewa Phoenix Putih menghilang, dan dia tidak melewatkannya. Sebagai utusan untuk memeriksa dunia, dia pasti mengetahui kekuatan dari delapan belas klan kuno. Dan hubungan antara klan kuno dan Kaisar Dewa. Kontradiksi dan konfrontasi pada tingkat ini bukan lagi sesuatu yang dapat diambil keputusannya, tetapi harus ditangani di bawah naungan Tuhan. Tentu saja. Utusan Dewa Bayangan tidak memenuhi syarat untuk saat ini, jadi dia bisa mengirim pesan kepada Kaisar Shuro. Dia mengirimkan pesan ini ke Inspektur Jenderal. Itu benar. 49 inspektur berada di bawah jurisdiksi langsung kedua komandan. Kedua utusan inspeksi dan komandan tersebut adalah tangan dalam dan kanan Kaisar Shuro, yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan Kaisar. Secara khusus, Wakil Komandan Jin Suang telah menjaga istana Tuhan dan altar semua makhluk hidup sepanjang tahun, menerima berita dari semua lapisan masyarakat. Suwa. Kilatan emas. Dilaporkan bahwa Batu Giok itu terbang keluar dari kapal Dewa dan menghilang di langit. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Dewa Bayangan merasa lega. Dia melihat ke langit di luar jendela dan berbisik pada dirinya sendiri, meskipun setelah Kaisar mengetahui hal ini, dia akan menghukumku dengan berat. Itu juga akan menjadi kegagalan dalam hidupku. Tapi awan yang layu dan bintang-bintang dikorbankan, dan aku adalah satu-satunya yang selamat. Adapun para pengkhianat, sudah waktunya bagi mereka untuk mati. Segera, semuanya berakhir. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Dewa Pemotong Bayangan benar-benar lega. Dia mulai menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Bagian tengah benua Hautian. Ada suatu tempat yang tidak diketahui orang awam, dan tinggal jauh di atas surga. Ini adalah dunia kecil, tapi juga tempat paling suci dan husyuk di negeri Hautian. Karena ini adalah Gua Dewa Shuro. Istana Dewa yang terkenal dan hanya ada dalam legenda ada di tanah yang diberkati ini. Pada saat ini, Jin Suang, Wakil Komandan Utusan Inspeksi, seperti biasa, berdiri di dekat altar semua makhluk hidup, menunggu menerima kabar dari berbagai daerah kapan saja. Selama ratusan tahun, dia mengulangi hari-hari ini. Membosankan dan membosankan. Untungnya, sambil menjaga altar semua makhluk hidup, dia juga bisa berlatih. Dia hanya perlu menghadapinya ketika ada berita di altar semua makhluk hidup. Tapi hari ini berbeda. Saat dia berlatih, tidak ada perbedaan di altar semua makhluk hidup, tetapi cahaya kemasan jatuh dari langit. Suwa. Cahaya kemasan menyebar, dan Slip Diok pesan khusus muncul. Mata Jin Suang melirik, dan menyadari bahwa ini adalah Slip Diok pembawa pesan khusus. Inspektur mana yang mengirimkannya? Apakah ada masalah pelik di domain mana? Jin Suang melontarkan gagasan itu di benaknya, mengulurkan tangan untuk mengambil Slip Diok dan membaca informasi di dalamnya. Sesaat kemudian, dia selesai membaca isi Slip Diok dan tertegun. Ekspresinya menjadi bermartabat dan marah, dan peluang membunuh yang dingin muncul di matanya. Sialan, si bodoh yang memotong bayangan, bagaimana dia bisa melaporkan hal sebesar itu kepadamu sekarang? Tinju Jin Suang berderit dan seluruh tubuhnya meledak amarah dan semangat membunuh. Jika dewa bayangan ada di depannya, dia pasti akan menghajarnya. Tetapi, Jin Suang menarik nafas dalam-dalam dan segera menahan amarahnya. Dia menyadari keseriusan masalah ini dan tidak berani mengambil keputusan apapun, jadi dia segera bangkit dan terbang ke kuil yang jaraknya 100 mil. Setelah 100 bunga, dia mengetuk pintu ruang rahasia dan melihat protos parubaya dengan baju besi merah, dengan tubuh besar dan momentum yang mendominasi. Tuanku, maafkan aku telah mengganggumu. Tapi barusan, dewa bayangan melaporkan masalah yang sangat serius kepadaku. Anda harus melihatnya. Jin Suang memandangi dewa parubaya yang duduk di singgah sana senyuh. Setelah membungkuk, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Dewa parubaya berbaju besi merah ini adalah komandan dari 49 utusan inspeksi dan salah satu tangan kanan Dewa Shuro. Kaisar Kian, seorang pria super kuat yang kekuatannya telah mencapai sembilan tingkat Sen Wang Jing. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara komandan dan wakil komandan. Namun masih ada kesenjangan besar dalam status mereka. Jika tidak, Kian tidak akan bebas tinggal di ruang rahasia untuk berkultivasi. Jin Suang hanya bisa menjaga altar semua makhluk hidup, tahun demi tahun. Kian tidak berbicara, hanya menganggup dan mengulurkan tangan untuk menerima pesan dari Jin Suang. Yang ilahi kesadaran dimasukkan ke dalam slip giyok, dan suara dalam dari Dewa Bayangan segera terdengar di benak Kian setelah mendengarkan beberapa kata, alis Kian berkerut tajam dan wajahnya menjadi suram seperti es. Sesaat kemudian, Kian mendengar laporan dari Dewa pemotong bayangan dan mengambil kembali kesadaran ilahinya. Wajahnya muram dan dingin, dan seluruh tubuhnya meledak dengan pembunuhan yang dingin. Dia menyeringai dan berkata, selama hampir seribu tahun, belum pernah ada peristiwa sebesar ini. Beberapa pengkhianat cukup berani untuk menghancurkan para master domain yang memimpin Dewa ke dalam gua juga terlibat. Haha kejahatan yang tersisa dari delapan belas kelan kuno, yang telah bertahan dengan cara yang rendah hati selama ribuan tahun, apakah mereka akhirnya akan menunjukkan gading mereka? Jin Suang mengangguk setuju, dan berkata dengan suara nyaring, mereka adalah kura-kura dengan kepala mengecil dan tidak berani bersaing dengan Kaisar Tuhan. Konyol, mereka berpikir bahwa, setelah ribuan tahun kesabaran dan akumulasi, mereka memenuhi syarat untuk menantang Kaisar. Tetapi mereka tidak pernah bisa membayangkan di bawah Mahkota Dewa. Kiyan mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, dalam seribu tahun terakhir, klan kuno sangat patuh, dan tidak ada alasan untuk membunuh mereka di bawah Mahkota Kaisar. Sekarang, ini adalah peluang besar. Di bawah Mahkota Kaisar Ilahi, seseorang dapat mengambil operasi klan Jiang, dan kemudian membasmi klan lain satu per satu. Namun, sangat disayangkan bahwa Kaisar telah lama meninggalkan dunia Ilahi dan pergi ke kehampaan luar untuk memahami jalan tertinggi. Masalah ini hanya dapat ditangani oleh kami. Meskipun, Jinsuang tahu bahwa Kaisar Dewa Shuro tidak muncul selama ribuan tahun, kebanyakan dari mereka berlatih dalam pengasingan. Namun, dia tidak menyangka Kaisar Dewa Shuro telah meninggalkan dunia Dewa. Dia berpikir dalam hati, Kiyan tahu kemana tujuan Kaisar Dewa, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah ini perbedaan antara aku dan dia? Meskipun hatinya sedikit masam, dia tetap menjaga wajahnya, melengkungkan tangannya dan berkata, tolong arahkan yang mulia. Kiyan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, kata dengan suara serius, masalah ini tidak besar atau kecil. Jika tidak ada keterlibatan Klan Kuno, Anda hanya perlu membawa orang untuk membunuh para pengkhianat itu, dan itu akan diselesaikan dengan mudah. Namun, jika menyangkut Klan Kuno, kita harus berhati-hati. Kursi ini harus menjaga Istana Tuhan dan mendengarkan Perintah Kaisar kapan saja. Tidak cocok untuk keluar dan berjalan-jalan. Anda dapat membawa orang untuk membunuh para pengkhianat itu. Jika perlu, Anda dapat mengirimkan semua Master Domain dan Dewa. Adapun Klan Kuno, mereka sebagian besar mendominasi untuk saat ini, dan tidak pantas untuk bertarung langsung dengan mereka. Tidak ada keraguan bahwa Kian memberikan tugas sulit kepada Jin Suang. Jin Suang menahan napas dalam dirinya. Hati, tapi dia tidak bisa menyangkalnya di permukaan. Dia hanya bisa menuruti perintahnya. 3.495 Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Istana Tianyi telah lama berada jauh dari kawasan Hengshan dan melintasi suatu wilayah. Setelah jatuhnya dua utusan dalam perang, mereka aman-aman saja. Tidak ada yang berani maju dan membunuh Istana Surgawi. Meski jalanan tenang, Jiang Tianyi tidak berani gegabuh. Dia tahu bahwa bayangan Tuhan tidak akan pernah menyerah. Dia pasti akan mengumpulkan lebih banyak utusan dan raja untuk membunuh Istana Surgawi. Oleh karena itu, semangat Jiang Tianyi menjadi tegang. Dia hanya punya satu tujuan sekarang. Yaitu kembali ke Senyindong Tian secepat mungkin dan membawa Ji Tian Xing kembali ke keluarga Jiang. Selama dia menyelesaikan tugas ini, dia tidak akan khawatir. Adapun pembunuhan dua utusan Ji Tian Xing, apakah akan menyebabkan Kaisar marah dan dikejar oleh Kaisar sendiri? Ini bukan pertimbangannya. Bagaimanapun, dia, seperti semua anak keluarga Jiang, tidak terlalu kagum pada Kaisar Dewa Shuro. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing telah berlatih selama dua tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Dalam dua tahun terakhir, dia telah menyempurnakan astrologi dan pecahan Ruh Dewa Kuyun. Keterampilannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi kekuatannya juga berlipat ganda. Jumlah hukum Sinto yang dikuasainya juga bertambah puluhan, tidak jauh dari 500. Setelah menyempurnakan bagian ketuhanan, Ji Tian Xing tidak punya waktu, dan dia terus berlatih Sutian Jue. Dengan peningkatan kekuatannya, pemahamannya tentang Sutian Jue menjadi lebih mendalam. Dia sudah memikirkan bagaimana cara mempraktikan Sutian Shen Jue setelah menembus Raja Dewa Tengah. Tujuannya sekarang adalah pulih keempat tingkat kerajaan ilahi sebelum memasuki gua yang dipimpin Tuhan. Begitu dia menjadi Raja Dewa Tengah, dia menjadi lebih nyaman setelah dia memasuki keluarga Jiang. Di sisi lain, Yang Ke juga berlatih di bawah pohon api darah. Setelah dua tahun pemulihan, ia pulih dari cederanya. Sekarang, dia sedang berlatih keras dan meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya Yang Ke, tapi juga Yunyao, Jike, dan Bailong semuanya berlatih di bawah pohon suci. Kekuatan masyarakat terus meningkat. Hanya Yunyao yang berada dalam situasi yang agak canggung. Dia telah mencapai puncak Raja Dewa, tetapi dia belum pernah melihat harapan untuk menembus Raja Dewa. Hal ini membuatnya tertekan, tetapi juga semakin membenarkan dugaan Jitian Sing. Saya khawatir dia benar-benar perlu memadukan Mutiara ke-7 sebelum dia dapat menerobos alam Dewa. Dua bulan pertama perjalanan kami tenang. Tidak hanya tidak ada yang mencegat Istana Surgawi, tetapi juga tidak ada yang mengikutinya. Dengan cara ini, Istana Tianyi berhasil melintasi empat domain. Tetapi, lebih dari 60 hari kemudian, ketika Tianyi Singgong memasuki domain kelima, Jiang Tianyi merasakan sesuatu yang salah. Tempat ini disebut Yuan Shanyu, terletak di selatan Benua Haotian. Letaknya tidak jauh dari wilayah angin selatan tempat Gua Xenjin berada, dan hanya ada satu area di antara keduanya. Dengan kata lain, paling lama satu bulan, Jiang Tianyi akan dapat membawa Jitian Sing kembali ke keluarga Jiang. Namun, setelah memasuki daerah pegunungan terpencil, Jiang Tianyi samar-samar merasa sedang diawasi. Meskipun di keempat sisi istana surgawi, tidak ada situasi abnormal. Dia menjelajah berkali-kali dengan akal sehatnya, tetapi dia tidak menemukan akal kuat yang mendekat. Namun perasaan diintip, seperti duri di punggung, menghantuinya sepanjang waktu. Jiang Tianyi memiliki firasat bahwa balas dendam akan segera terjadi. Dalam dua bulan terakhir, saya meminta mata-mata keluarga Jiang dan teman-teman Mi Dong Tian untuk menanyakan segala macam berita. Dari tanggapan mereka, tampaknya pemenggal itu tidak banyak bertindak. Dia hanya memanggil lebih dari 20 orang. Dewa dan terus mengejar ke selatan. Seharusnya ada jarak dari kita. Bahkan jika dia mengirim pengintai dan eyeliner, dia menatap jejak kita sepanjang jalan. Selama dia dan para raja tidak mengejar kita, tidak ada yang perlu dilakukan khawatirkan. Mendengar hal ini, rasa urgensi Jiang Tianyi menghilang. Tapi sayang sekali. Seiring berjalannya waktu, rasa tidak nyaman karena diawasi menjadi semakin intens. Jiang Tianyi memiliki firasat yang kuat. Diam-diam melacak umatnya mungkin bukan bayangan Tuhan. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak perlu menunggu lama. Mereka akan segera muncul. Tentu saja. Ternyata Jiang Tianyi benar. 13 hari kemudian, saat istana surgawi hendak meninggalkan daerah pegunungan terpencil, beberapa dewa kuat yang tiba-tiba muncul berhenti di depan istana. Sua, sua-sua. Itu enam protos. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu dengan rambut dan rambut putih. Laki-laki itu kurus, dengan wajah gelap, tetapi matanya cerah dan penuh kesombongan. Yang paling penting adalah, lelaki tua berjubah ungu dan rambut putih ini adalah raja para dewa. Mengikuti lelaki tua berjubah ungu, ada tiga dewa kuat dengan kostum berbeda. Seorang lelaki tua jangkung bersayap enam berjubah abu-abu juga adalah dewa tertinggi. Dua protos parubaya lainnya juga tampan dan mengesankan. Kekuatan mereka enam kali lipat di kerajaan ilahi, tetapi dalam kondisi puncak, hanya satu langkah dari raja atas. Kecuali empat dewa. Mata Jiang Tianyi tertuju pada yang kelima itu. Adalah protos muda yang tampan dengan jubah putih dan sanggul. Penampilannya sangat familiar, namun wajahnya penuh cibiran olok-olok, matanya berbinar-binar karena pembunuhan. Dan orang ke-enam, mengikuti protos muda, tidak asing dengan Jiang Tianyi. Melihat wajah orang ini, Jiang Tianyi tertegun sejenak. Chen Lan, Yan Sang Gao, bagaimana mungkin kamu? Enam dewa yang muncul untuk mencegat istana kehendak surga semuanya adalah orang kuat dari sekte kuno seratus pemurnian. Menurut karakteristik pakaian dan penampilan pihak lain, Jiang Tianyi langsung menebak identitas pihak lain. Penatua Kin, Penatua Liu Song, dan Penatua Liu Sang Ki. Jangan banyak berpikir, Jiang Tianyi langsung menebak alasannya. Chen Lan dan Yan Sang Gao pasti telah melarikan diri dari istana Jingui, dan kemudian mereka melarikan diri jauh-jauh ke selatan. Dan melarikan diri kembali ke sekte kuno Bailian. Dalam perjalanan, Chen Lan pasti mengirim pesan kepada gurunya Qin Dong untuk menjelaskan situasinya. Ketika Qin Dong mengetahui bahwa muridnya telah dipermalukan, dia sangat marah, jadi dia mengambil tiga orang tua untuk membalas dendam. Tapi sebelum setengah bulan ini, Jiang Tianyi selalu merasa ada yang mengawasi. Jangan pikirkan itu, itu pasti ada hubungannya dengan sekolah pemurnian kuno. Benar saja. Chen Lan menatap Jiang Tianyi sambil mencibir di wajahnya dan berkata dengan bercanda, Haha Jiang Tianyi, saya tidak menyangka kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Anda tahu pelindung Dharma Kiri dan sesepuh sekte ini. Kalau begitu, kamu juga harus tahu tujuan kami. Jiang. Tianyi mendengus dingin, dan berkata dengan nada meremehkan di wajahnya. Pada awalnya, di istana Golden Laurel, kami melakukan pertarungan yang adil. Jika kalah, Anda harus memenuhi taruhannya. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu hina. Tolong balas dendam. Chen Lan, kamu tidak pantas menjadi putra klan. Mendengar ini, alis Chen Lan berkerut tajam dan wajahnya menjadi muram. Tetapi sebelum dia dapat berbicara. Kindong, pemimpin pelindung Dharma Kiri, berkata dengan suara yang bermartabat, generasi muda dari keluarga Jiang, murid-murid saya bisa, saya tidak datang kepada Anda untuk berkomentar. Yang lebih tua dari keluarga Jiang lah yang, terlepas dari status mereka, menindas murid-murid kami terlebih dahulu. Hari ini, Anda harus memberi kami akun, atau Anda tidak ingin pergi dari sini. 3496. Tidak ada keraguan bahwa kemarahan dan perlindungan Kindong terhadap kelemahannya terlihat jelas saat ini. Dia tidak peduli siapa yang benar atau salah. Yang dia tahu hanyalah bahwa Chen Lan, muridnya yang paling berharga, telah diintimidasi dan dipermalukan oleh orang-orang dari keluarga Jiang. Terlebih lagi, dia kehilangan Chalcedon aslinya. Ini merupakan kerugian besar bagi Chen Lan. Itu menghinakin dong. Karena itu, dia benar-benar tidak bisa menelan nafas ini, harus mencari pengadilan. Hal yang paling penting adalah kalimat Chen Lan Jitiansing itu, memberitahunya secara utuh. Yan Sang Gao, jangan bilang kamu sudah tua. Bahkan jika patriarkmu Subailian ada di sini, kamu tidak berani bersikap sombong kepada raja. Siapa Ben Wang? Sebenarnya, kalian berdua harus menelponku Tuan Wang. Itu saja. Pada awalnya, Chen Lan dan Yan Sang Gao terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat bingung dan terhina. Chen Lan juga tidak yakin apakah kalimat ini benar atau salah, lalu memberitahu Kindong. Setelah mendengar ini, Kindong juga sangat marah dan suka membunuh. Seorang pemuda yang kurang dikenal, haruskah begitu sombong? Beraninya Anda mengaku sebagai penatua dari sekolah pemurnian kuno. Bahkan sang patriark tidak memperhatikannya. Itu hanya omong kosong. Itu melanggar hukum. Bagaimanapun, Kindong akan menemukan pria sombong itu dan menghukumnya dengan berat. Kalau tidak, di mana kita harus menempatkan wajah sekolah kuno? Karena alasan inilah Kindong Cai secara pribadi membawa tiga tetua untuk mencegat Jiang Tianyi dan lainnya. Sua. Kindong menunjuk dengan matanya, ketiga tetua dan Chen Lan dan yang lainnya dengan cepat bubar. Mereka mengepung istana surgawi dengan sikap membunuh. Berdiri di gerbang istana, Jiang Tianyi memelototi Kindong dan bertanya dengan suara rendah, Pelindung Kindarma, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa, saya adalah tuan muda kesembilan dari keluarga Jiang. Jika kamu tidak baik untuk kami, kamu akan menyatakan perang terhadap keluarga Jiang. Aliansi dan kesepakatan klan besar juga akan hancur karena kamu. Jiang Tianyi tidak rendah hati atau sombong, dengan nada marah dan peringatan. Tapi Kindong tidak berpikir begitu. Dia mengelus jenggotnya dan mencibir. Hahaha, sungguh omong kosong sembilan tuan muda, di depanku, dia hanyalah seorang anak muda. Aliansi alami klan tidak akan rusak. Lagi pula, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan mendisiplinkanmu untuk itu. Keluarga Jiang dan membiarkan Anda membayar harga yang pantas Anda terima. Apa maksudmu? Jiang Tianyi meminumnya dengan dingin dan mengepalkan tinjunya. Kindong masih mengelus jenggotnya. Tubuhnya yang kurus dan tuas akan meledak ke langit. Sangat sederhana, serahkan dua talenta pemurnian artefak itu, dan tunduk pada Chen Lan untuk meminta maaf, aku akan mengampunimu. Jiang Tianyi terkejut dan segera mencibir, hahaha setelah sekian lama berbicara, kamu di sini untuk merampok orang. Mengapa Anda harus membuat alasan yang terdengar muluk-muluk itu? Kindong meremehkan untuk menjelaskan dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak ingin mengatakannya lagi. Anda hanya punya 10 menit untuk memikirkannya. Tentu saja, kamu harus memikirkan konsekuensi penolakan. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Jiang Tianyi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dengan tegas berkata, Kindong, kamu hanya angan-angan. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran ini, aku tidak akan pernah serahkan kedua orang itu, dan aku tidak bisa meminta maaf kepada Chen Lan. Bagus. Kindong mengerutkan keningnya dan berkata sambil tersenyum muram, karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan meraung ke arah Jiang Tianyi yang berada lebih dari sepuluh ribu kaki. Suwa. Dengan ratusan prinsip Sinto, dua tinju api gunung, dengan sikap menghancurkan langit dan bumi, bergemuruh ke arah Jiang Tianyi. Saat ini, api menutupi seluruh area, dan udara membeku. Ribuan mil langit, terganggu oleh hukum Sinto, banyak celah ruang terbuka, menampakkan kehampaan yang gelap. Istana surgawi juga terguncang dan terguncang hebat. Melihat, Jiang Tianyi dan Singgong akan terkena tinju. Pada saat kritis, Jiang Tianyi dengan marah meminumnya, dan dengan berani menemuinya. Rusak. Memegang pedang ajaib di kedua tangannya, dia meledakan sepuluh kekuatan yang berhasil dan memotong dua pedang keitian raksasa. Boom. Dalam suara yang memekakan telinga, dua pedang besar membelah api pada saat yang sama, dan meledakan kembang api yang menutupi langit. Namun, kedua pedang besar itu semuanya patah, tetapi tinju mereka tetap utuh, tetapi kekuatan mereka melemah. Kecil. Bang. Dalam suara yang teredam, dua tinju menghantam Jiang Tianyi pada saat yang sama, menerbangkannya ke belakang dan menghantamnya di gerbang istana Tianyi. Kotoran. Ada ledakan besar lagi. Jiang Tianyi terjatuh ke tanah lebih dari sepuluh kali, menumpahkan darah ke tanah, dan kemudian berhenti di aula. Istana surgawi bergetar hebat dan bersinar. Jelas sekali. Jiang Tianyi sama sekali bukan lawan Kindong. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Delapan tingkat kerajaan ilahi. Setelah lebih dari 200 tahun tidak bertindak, pernahkah Anda membuat terobosan? Dia memaksa dirinya untuk bangun, mengangkat lengan bajunya untuk menyekan noda darah di wajahnya, menatap Kindong. Klan kuno Bai Lian adalah musuh lama keluarga Jiang. Oleh karena itu, Jiang Tianyi memahami tokoh-tokoh kunci dari aliran kuno 100 pemurnian. Tapi dia tidak menyangka bahwa Kindong, yang merupakan puncak dari 7 level, telah menembus ke 8 level. Ini bukan kabar baik bagi rakyat Jiang. Tentu saja. Kindong mengelus janggutnya, menyeringai dan berkata, Ya, baru 10 tahun yang lalu, kursi ini berhasil ditembus. Jadi, anak kecil, sebaiknya kau berteman baik dan meminta maaf kepada Chen Lan. Meskipun aku tidak akan membunuhmu, aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hahaha. Jiang Tianyi terhuyung berdiri, mulutnya berlumuran darah, dan dia berkata sambil mencibir keras, Aku baru saja mengatakan itu, kamu tidak bisa memikirkan tentang dia. Apakah kamu tidak sombong? Bukankah aliran pemurnian ganda kuno sangat merajalela? Ayo, bunuh aku. Saat dia berbicara, Jiang Tianyi keluar dari istana. Pada saat yang sama, dia memegang pesan slip bambu giok di tangannya dan berkata sambil mencibir, Saya akan melaporkan semua yang terjadi hari ini kepada Patriark. Hanya jika Anda membunuh saya, Anda dapat mengambil dua talenta pemurnian artefak itu. Namun, Anda tidak bisa menjadi lebih baik jika Anda berlatih sekolah kuno. Meskipun kekuatan Jiang Tianyi tidak sebaik Kindong. Tapi dia mewakili orang-orang Jiang, dan dia tidak boleh mempermalukan dan memohon belas kasihan. Bahkan jika dia mati dalam perang, dia tidak bisa membiarkan orang-orang Jiang merasa malu. Kindong mengira dia akan begitu keras kepala, dan segera mencibir lebih keras lagi. Haha sampah orang-orang Jiang selalu begitu keras kepala. Karena kamu tidak mau menyerah, kamu dapat mengambilnya sendiri. Saat dia mengatakan ini, Kindong mengangkat telapak tangannya lagi dan membuat bayangan yang menutupi langit dan melintas ke Jiang Tianyi. Sua-sua. Dengan kekuatan-kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan segala jenis hukum, 18 telapak tangan emas dan cerah ditepuk ke Jiang Tianyi dari langit. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Setelah terkena telapak tangan raksasa, Jiang Tianyi akan terluka parah meski tidak akan mati. Tapi Jiang Tianyi senang dan tidak takut. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengangkat pedangnya lagi, dan melancarkan serangan balik. Saat itu, di aula utama istana, terdengar juga raungan marah. Tuan Kindong, Anda terlalu banyak menipu orang. Diiringi suara gemuruh, ada sesosok tubuh yang cemerlang, juga seperti meteor yang meluncur keluar istana, menemui pohon palem raksasa di langit. Itu Jiang Tian Sheng. 3497. Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng bergandengan tangan menemui Kindong dari kiri ke kanan. Saat ini, Jiang Tianyi tidak punya waktu untuk bertanya kepada Jiang Tian Sheng, bagaimana bisa muncul saat ini. Dia hanya tahu. Jika Anda tidak dapat memblokir kekuatan sihir Kindong, dia dan Jiang akan menderita. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan sangat menderita. Boom! Pada saat berikutnya, lebih dari selusin cahaya pedang yang cemerlang bertabrakan dengan telapak tangan besar di seluruh langit, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Rasanya seperti guntur yang meneru-deru di langit. Cahaya pedang yang cemerlang itu runtuh, dan sebagian besar telapak tangan besar itu menutupi langit dan matahari juga pecah. Puluhan juta pecahan cahaya ilahi meledak ke segala arah, seperti badai. Uff! Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng sama-sama terkena bayangan palem. Di suara teredam, dua orang dalam keadaan kebingungan dan terbang kembali. Pria itu masih di udara, jadi dia membuka mulutnya dan menyemburkan panah darah merah cerah yang jatuh ke langit. Putong-putong! Kemudian, kedua bersaudara itu hampir menabrak istana surgawi pada saat yang bersamaan. Setelah berguling puluhan lingkaran, mereka jatuh ke bumi di bawah. Tidak ada keraguan bahwa kedua bersaudara itu terluka oleh Kindong. Namun sebaliknya, cedera Jiang Tian Sheng lebih serius lagi, pedang itu tidak hanya terlepas dari tangannya, lengan kanannya juga patah, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, mulut dan hidungnya terus-menerus mengeluarkan busa berdarah, seluruh orang juga hampir koma. Tapi Jiang Tianyi pusing, lengan kanannya patah, dan kekuatannya turun tajam. Kidan darah di tubuhnya terus melonjak. Dia berjuang di langit sebelum terbang kembali ke gerbang istana surgawi. Ada pun Jiang Tian Sheng. Jatuh dari langit yang tinggi, kepulan, menghantam reruntuhan, memercikan debu ke seluruh langit. Pemandangan seperti itu membuat wajah Jiang Tianyi sangat jelek dan matanya sangat bermartabat. Beberapa tetua, Chen Lan dan Yan Sangao dari Sekte Kuno Baylian semuanya menunjukkan cibiran olok-olok. Kindong memandang Jiang Tianyi dari posisi komando, dan berkata dengan acuh tak acuh, Nak, jangan keras kepala lagi. Tidak ada artinya, dengan patuh. Serahkan kedua alat pemurnian jenius itu, minta maaf kepada Chen Lan. Selain itu, serahkan pemuda teran bernama Tian Xing, dan masalah ini telah terungkap. Jiang Tianyi masih tidak mengaku kalah. Dia menatap Kindong dengan suara nyaring, saya mengatakan itu. Anda tidak dapat membayangkannya. Kindong menunjukkan cibiran yang menyedihkan dan berkata, meskipun aku berkata aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu sangat keras kepala, aku tidak keberatan meninggalkanmu dan membuatmu kembali ke keluarga Jiang seperti anjing mati. Bagi Kindong, ini tidak sulit. Selain itu, dia pasti memiliki kekejaman dan keberanian. Tapi dia tidak menyangka Jiang Tianyi diam dan memelototinya. Di dalam lubang reruntuhan yang dalam, Jiang Tian Sheng memaksa dirinya untuk keluar, wajahnya berlumuran darah, dan meraung, Kindong, kamu orang tua yang membunuh ribuan pisau. Sebagai pelindung kiri Sekte Kuno, kamu secara pribadi menanganinya. Bersama kami generasi muda. Apakah Anda menginginkan wajah? Ketika kami orang Jiang tidak memiliki siapapun. Ada pelindung Dharma keluarga Jiang yang Anda cari. Anda akan memenggal kepala seluruh keluarga Anda. Menatap Jiang Tian Sheng di reruntuhan, Kindong menyeringai dan berkata, apakah kamu menindasku? Bagaimana dengan pendahulumu dari keluarga Jiang, pemuda Teran? Bukankah dia yang menindas Chen Lan, murid Sekte ini? Apakah itu kamu, keluarga Jiang, siapa yang pertama-tama tidak menyalahkan kita? Setelah itu, dia menyipitkan matanya, dan seluruh tubuhnya tersenyum garang, selain itu, kamu adalah hewan kecil yang terlalu tidak berpendidikan. Keluarga Jiang ini akan mendisiplinkanmu. Saat suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya dengan keras dan mematikan lampu pisau berbentuk bulan sabit. Wah! Cahaya pisau jatuh dari langit dan membunuh Jiang Tian Sheng sebelum dia menghindar. Klik! Suara retakan tulang yang jelas. Darah memercik, seluruh lengan kanannya terbang ke langit, dan jatuh ke tanah lagi. Tubuh Jiang Tian Sheng kaku dan terpana. Dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat ke bahu kanan yang kosong. Sayatan di bahu kanan rapi, memperlihatkan janggu tulang emas pucat dan darah terus mengalir keluar. Kamu! Dia sangat sedih dan marah, tanpa sadar mulai mengutuk. Namun, rasa sakit melanda, dia terjatuh begitu matanya gelap. Putong! Suara teredam lainnya membuat Jiang Tian Sheng Koma, memercikkan banyak debu. Melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, cantus Jiang Tianyi yang marah hampir pecah dan meraum dengan liar. Qin Dong, sialan kamu! Clan Chou Jiang ini telah menuliskannya, dan kami pasti akan melipat gandakannya. Pada saat yang sama, Jiang Tianyi tidak terburu-buru menemui Qin Dong. Karena dia bukan lawan Qin Dong sama sekali dan dia tidak bisa membalas dendam pada Jiang Tian Sheng. Bahkan jika dia melakukannya, itu memalukan. Dia mendarat di reruntuhan, mengambil Jiang Tian Sheng yang Koma, mengangkat tangannya yang berlumuran darah dan debu, dan terbang kembali ke Istana Surgawi. Suwa! Dia mengebor ke aola utama istana dan menempatkan Jiang Tian Sheng di tanah. Dia akan mengirim pesan ke Slip Giok dan meminta bantuan dari keluarga Jiang. Di saat yang sama, dia juga ingin menutup gerbang Istana Surgawi. Sekalipun dia tidak bisa melarikan diri, dia akan mencoba yang terbaik. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia juga harus bersembunyi di istana untuk jangka waktu tertentu. Namun, Qin Dong sepertinya sudah mengetahui idenya sejak lama. Sebelum dia bisa menutup gerbang Istana, tiga lampu menyilaukan terbang dari gerbang. Wah! Wah! Dalam sekejap, tiga lampu pedang yang menyilaukan membunuh Jiang Tianyi dan merenggut kepala dan dadanya. Di depan bahaya, Jiang hanya bisa memegang pedang. Bang! 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 Suara keras keluar, dan Jiang Tianyi dipukuli lagi. Dia seperti boneka compang kemping dan kusut, berguling ke dalam aula. Beberapa balok dan kolom dirobohkan olehnya, berserakan puing-puing. Lantai aula utama juga disemprot dengan noda darah yang mengejutkan. Dia berguling di sudut aula, seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, yang terus menyebar keluar. Kali ini, dia mengalami cedera yang sangat parah sehingga dia sulit untuk bangun. Matanya terpejam dan kesadarannya menjadi semakin kabur. Dia berada di ambang koma. Pada saat yang sama, Qin Dong datang dari langit dan mendarat di gerbang aula istana. Qin Dong mencibir dan menginjak gerbang istana dan hendak memasuki aula. Tapi Jiang Tianyi menyaksikan tanpa daya, tetapi tidak bisa menghentikannya lagi. Dia terus menumpahkan darah, membuat suara bingung dan mengutuk Qin Dong. Tapi Qin Dong tidak menganggapnya serius. Dia ingin memasuki istana Tianyi Xing, merebut dua talenta pemurnian artefak dan menemukan Ji Tian Xing, yang menyebut dirinya sebagai tetua keluarga Jiang. Namun, ketika kaki kanan Qin Dong melangkah ke aula. Di kedalaman aula, tiba-tiba datang tekanan suci yang tak terlihat, seperti kedatangan Dewa Puncak. Suara yang dalam, bermartabat dan dingin terdengar di telinga semua orang. Qin Dong, setelah ribuan tahun, kamu masih menjadi pengganggu dan takut akan pemborosan, sungguh menyedihkan. 3498. Itu adalah suara seorang pemuda, dingin dan agung. Di antara mereka, ada juga penghinaan dan penghinaan yang kuat. Jiang Tian Sheng sedang koma, tentu saja, dia tidak bisa mendengarnya. Jiang Tianyi hampir koma, tapi dia bisa mendengar dengan jelas. Tapi dia merasa suara itu familiar, tapi sedikit aneh. Adapun Qin Dong berdiri di gerbang aula utama, dia tercengang. Dia tertegun sejenak, hanya untuk merasakan bahwa suara itu sangat familiar. Saat berikutnya, ketika dia mencari kenangan dan mengingat suara itu, ketakutan yang tak ada habisnya muncul di benaknya. Dalam sekejap, pikiran dan nalarnya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Lebih dari seribu seratus tahun yang lalu, pemandangan yang familiar, yang terpatri dalam semangat dan gambaran yang tak terlupakan, muncul kembali di benaknya. Tiba-tiba, Qin Dong kedinginan, dan seluruh orang tercengang. Wajahnya menjadi pucat, matanya menatap keaulah yang gelap, pikirannya menjadi kosong. Selain dia, di langit di luar istana, Su Zhang, Gu Xi dan Lu Qing Song juga kaku, mata mereka tiba-tiba melebar, dan mereka dipenuhi rasa panik dan ngeri. Mereka tidak percaya suara aneh dan familiar itu muncul lagi. Lalu, ada gambaran kenangan ribuan tahun lalu yang berputar-putar di benak mereka. Adegan pedang dan pedang, darah dan darah, serta penghinaan membuat ketiga orang itu menggigil dan berkeringat. Bukan. Hanya mereka bertiga, tetapi juga Qin Dong, Pelindung Kiri Dharma, dan bahkan seluruh sekolah kuno Bailian. Pada hari itu, pemuda berpakaian putih dan rambut hitam masuk ke sekolah kuno. Dia menggunakan pedangnya untuk membunuh seluruh sekolah kuno. Entah itu Tianjiao Muda, atau para pendahulu yang dihormati dan memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan Sang Patriark dan yang lebih tua semuanya tunduk pada pedang pemuda berkulit putih, menggigil seperti semut mol atau anjing mati. Tetua Tai Sang yang angku dan pantang menyerah, tidak mampu menahan penghinaan dan serangan, meledakan dirinya di tempat. Akibatnya, lebih dari separuh gua tempat sekolah kuno Bailian berada hancur, dan seratus ribu li gunung dan sungai menjadi reruntuhan. Dan pemuda berkulit putih itu masih utuh. Pada hari itu, itu adalah mimpi buruk bagi semua murid sekolah kuno. Asli. Ribuan tahun yang lalu, setelah Perang Besar Antar Dewa, pemuda berbaju putih menodai langit berbintang dan jatuh dengan kebencian. Orang-orang dari sekte kuno mengira mimpi buruk telah berakhir. Sekali penghinaan dan bencana, tetapi juga dengan hilangnya pemuda kulit putih, tidak pernah kembali. Tapi sekarang, ketika suara dingin dan menghina terdengar lagi, Kin Dong, Su Zhang, Gu Xi, dan Lu Qing Song semuanya merasa kesurupan. Seolah-olah mereka kembali ke masa itu, di lautan mayat dan darah di ladang Shuro. Mereka ingat rasa takut didominasi oleh pemuda dan pedang. Apa-apaan? Bukankah pria itu sudah lama meninggal? Bagaimana suaranya bisa kembali? Chen Lan adalah satu-satunya yang bisa tetap tenang di dalam dan di luar istana. Dia menatap kosong ke istana surgawi, Kin Dong yang ketakutan, dan tiga tetua di sampingnya. Dia tidak mengerti bagaimana Tuan dan ketiga tetua bereaksi seperti ini. Mereka tampak sangat ketakutan. Tapi apa yang mereka takutkan? Memikirkan hal ini, Chen Lan mau tidak mau melihat ke arah Yan San Gao di belakangnya, dan ingin bertanya. Namun, dia menemukan bahwa seluruh tubuh Yan San Gao gemetar, wajahnya sepucat tanah liat, dan ekspresi serta matanya penuh kepanikan. Bahkan seluruh orang berada dalam keadaan kesurupan, tidak sadarkan diri. Paman Yan, apa yang terjadi? Suara tadi sepertinya adalah binatang buas Tian Xing. Kenapa kamu? Yan San menatap istana surgawi dengan mata terbelalak. Suaranya bergetar dan dia meraung dengan liar, itu dia. Itu suaranya, dia kembali. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa hidup jika dia meninggal besok pagi? Kenapa aku tidak mengetahuinya sebelumnya? Kenapa dia melihat? Ketakutan yang tinggi di gunung Yan, raungan histeris, Chen Lan tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Hal ini terlintas di benaknya. Lebih dari seribu seratus tahun yang lalu, dia diperintahkan oleh gurunya untuk meninggalkan sekolah pemurnian kuno, dan pergi untuk melakukan tugas di dunia sekuler. Itu tiga tahun. Ketika dia menyelesaikan tugasnya dan kembali ke klan kuno Bailian, dia melihat seluruh gua berantakan, penuh reruntuhan dan asap. Yang ada hanyalah reruntuhan, mayat dan noda darah yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Jumlah keluarga telah berkurang lebih dari setengahnya. Orang-orang Tianjiao, sesepuh, dan pelindung Dharma yang dulunya bersemangat tinggi menjadi diam dan sedih. Saat itu Lan baru mengetahuinya. Semua ini diberikan oleh pemuda berkulit putih. Dan namanya, hanya dua kata. Dela Pedang. Pada saat ini, Chen Lan melihat reaksi Yan Sangao dan ketiga tetua serta Tuan, dan segera mengerti. Itu dia, itu adalah Dewa Pedang. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Chen Lan juga menatap ke arah istana surgawi dengan tatapan konyol, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Dan kali ini, di bagian bawah aulah utama istana surgawi terdengar suara dingin dan agung. Jika aliran pemurnian kuno seperti itu, itu hanya akan menindas yang lemah, maka tidak perlu ada. Kindong, Su Zhang, Gu Xi, Lu Qing Song kamu begitu penuh dengan kejahatan sehingga kamu harus berterima kasih kepada kematian. Dengan suara menyebar, aulah juga menyembur keluar dari kedalaman tekanan takasat mata dan roh pembunuh. Teror yang menyelimuti dunia dan di mana mana-mana seperti kedatangan Tuhan yang mahasah. Udara sedingin es yang mematikan membuat darah manusia membeku dan darah mereka membeku. Jantungnya berhenti berdetak, seolah-olah diselimuti oleh kematian. Seandainya saja suaranya terdengar, masih ada keraguan tentang identitasnya, yang sulit dipercaya. Pada saat ini, keraguan dan kebetulan terakhir di hati orang-orang telah dihilangkan. Mereka adalah sangat yakin. Itu benar. Itu dia, Dewa Pedang. Orang mengerikan itu, kembali lagi. Pada saat ini, Kin Dong dan Su Zhang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menggigil, dan pikiran mereka sepenuhnya ditelan oleh rasa takut. Tanpa ragu-ragu, mereka berbalik tanpa sadar dan terbang seperti tanah di kejauhan. Melarikan diri. Lari. Jangan bunuh kami saat kami belum berada di sini. Tuan Dewa Pedang, Selamatkan hidupmu. Di mulut Kin Dong dan Su Zhang, suara-suara berbeda berteriak. Tapi mereka semua lari dari surga istana dengan kecepatan tercepat dan panik. Dalam sekejap mata, kerumunan melarikan diri tanpa jejak. Termasuk Yan San Gao, dan Chen Lan, yang ketakutan dan gelisah. Berbaring di sudut aula, Jiang Tianyi, yang berada hampir koma, juga kaget. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana suara Tian Xing berubah? Kin Dong dan orang-orang dari sekolah kuno Bai Li yang tidak melihatnya sama sekali. Mereka baru saja mendengar suaranya. Bagaimana mereka bisa begitu takut? Ketika dia bingung, dia tiba-tiba teringat ketika Guksi sedang melarikan diri. Dia berkata, Tuan Dewa Pedang, Selamatkan hidupmu. Setelah membaca ini, Jiang Tianyi langsung tercengang. Dela Pedang, dia memang dermawan terbesar bagi keluarga Jiang. Aku tidak salah. Kejutan yang tak tertandingi melonjak ke dalam hatiku, dan Jiang Tianyi pingsan begitu matanya menjadi hitam. 3499 Sebelum Jiang Tianyi pingsan. Adegan terakhir yang terlihat adalah Ji Tian Xing, yang berkulit putih dan berambut hitam, keluar dari aula. Lalu dia benar-benar tidak sadarkan diri. Sua. Ji Tian Xing muncul dalam kegelapan aula, dan melangkah melintasi seratus zang untuk muncul di tengah aula. Dia hanya melirik Jiang Tian Sheng dan Jiang Tianyi yang sedang koma, tetapi tidak menyelamatkannya. Tapi memegang formula ajaib di kedua tangannya, dia dengan cepat melemparkan formula ajaib dan memulai susunan besar di bawah kakinya. Sua-sua. Tiba-tiba, di seluruh lantai aula dari 10.000 garis susunan dewa, cahaya yang menyilaukan menyala. Arai ilahi dimulai, dan gerbang istana langsung ditutup. Pada saat berikutnya, seluruh istana kehendak surgawi mekar penuh, seperti pesawat ulang-alik yang tajam, menerobos langit dan terbang menuju barat daya. Wah! Mempercepat hingga kecepatan tertinggi di istana. Namun, dalam waktu singkat, istana itu terbang sejauh seratus ribu mil dan menghilang di lautan awan. Dan kali ini, Kindong, Su Zhang dan Chen Lan terbang di langit yang jaraknya puluhan ribu mil. Istana surgawi terbang ke barat daya, tetapi mereka melarikan diri ke tenggara. Alhasil, jarak kedua belah pihak semakin melebar. Kekuatan kenamnya kuat dan lemah, dan kecepatannya cepat dan lambat. Tentu saja, ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Yang tercepat dan yang paling lambat berjarak ribuan mil. Kecepatan paling lambat adalah Yan San Gao. Dan yang tercepat adalah Kindong, pelindung kiri Dharma. Sampai saat ini, seratus waktu istirahat telah berlalu, badai dan ketakutan di hati Kindong perlahan-lahan menghilang. Dia tiba-tiba terbangun, menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan segera berhenti. Tidak! Orang itu jatuh ribuan tahun yang lalu. Dia tidak bisa bangkit dari kematian. Apa yang kamu dengar, tapi dia tidak muncul. Setelah rasa takutnya hilang, pikiran Kindong dipenuhi rasa malu dan marah. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia pasti sangat malu dan terhina ketika dia melarikan diri ketakutan. Jadi dia memutuskan untuk berbalik dan kembali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tapi begitu dia berbalik, dia melihat Suzang, tetua kedua, bertatap muka. Wajahnya masih panik dan pikirannya tidak jernih. Berhenti, Kindong, dengan wajah hitam, mengulurkan tangan untuk menghentikan Suzang. Tapi Suzang tidak melambat, dan wajahnya penuh ketakutan dan berteriak, pelindung kiri, lari cepat. Kentut, kita semua telah ditipu. Kindong penuh rasa malu dan marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata kasarnya. Air, Suzang tiba-tiba terbangun, dan dengan cepat melambat dan berhenti di samping Kindong. Kemudian, enam tetua Guzi dan tujuh tetua Lu King Song terbang. Tapi Suzang juga kembali sadar dan bergandengan tangan dengan Kindong untuk menghentikan mereka. Tak lama kemudian, Chen Lan dan Yan Sangao dihentikan. Enam dewa mendapatkan kembali ketenangan mereka, dan ketakutan mereka hilang. Kindong tidak perlu bicara lebih banyak. Ketika orang memikirkan situasi barusan, mereka merasa sangat malu. Sialan, kita telah ditipu. Dewa pedang sudah lama mati. Bagaimana kita bisa muncul lagi? Orang itu hanya meniru suara dewa pedang. Kami bahkan tidak melihatnya. Kami takut. Pergi bersamanya. Yah, hanya saja dia begitu ganas sehingga dia hampir menghancurkan sekolah kuno kita dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah mimpi buruk bagi kita semua. Itu tidak bisa hilang. Ketiga tetua berbicara dengan rasa malu. Chen Lan juga sangat malu dan berkata dengan suara rendah, saya ingat, suara yang barusan seharusnya adalah Tian Xing. Dia adalah pemuda Teran yang menyebut dirinya sebagai tetua keluarga Jiang. Tapi dia bukanlah Raja Puncak, apalagi Dewa Pedang. Yan Sangao juga kembali sadar dan dengan cepat mengangguk setuju, ya. Bajingan itulah yang meniru suara dan momentum Dewa Pedang untuk menakuti kita. Wajah ketiga tetua itu bahkan lebih buruk. Qin Dong melirik ke arah Chen Lan. Dia menatap Yan Sangao dengan mata tajam. Dia bertanya, ketika sekte dalam bencana, Chen Lan sedang menjalankan misi di luar. Dia tidak pernah melihat Dewa Pedang. Tapi kamu telah melihat Dewa Pedang. Mengapa Anda tidak mengenali pemuda Teran dan mendengar suaranya di Kekaisaran Hengshan? Ketiga tetua juga memasang pandangan dingin dan dipenuhi amarah. Yan Sangao sangat sedih dan buru-buru menjelaskan, lindungi Dharma di sebelah kiri. Dewa Pedang sudah lama mati, dan setelah ribuan tahun, siapa sangka dia akan tetap muncul. Penampilan dan pakaiannya jalan surgawi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu 80 persen mirip dengan Dewa Pedang. Tetapi suaranya berbeda dari Dewa Pedang. Qin Dong tidak puas dengan penjelasan ini, dan akan marah dan menegur Yan Sangao. Untungnya, Chen Lan menyelesaikan masalahnya untuknya. Guru, ini bukan waktunya berdebat tentang hal ini. Jika Tian Xing tidak mengejar kita, itu berarti dia bukan lawan kita, dia juga tidak bisa menjadi Dewa Pedang. Kita harus segera kembali, jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkapnya. Qin Dong memelototi Yan Sangao, tidak lagi menyelidiki kelalaiannya. Dia memerintahkan dengan wajah hitam, kembalilah bersamaku. Setelah itu, dia membawa Suzang dan Chen Lan serta yang lainnya kembali terbang. Setelah seratus waktu bunga, orang kembali ke tempat semula. Reruntuhan di bumi masih ada, dan tercium bau darah di langit. Namun di depan orang banyak, istana surgawi telah lama menghilang. Melihat adegan ini, wajah Qin Dong dan orang lain suram seperti es, dan mereka mengertakkan gigi karena marah. Brengsek! Sialan! Kita sedang dalam permainan. Itu tipuan anak laki-laki itu. Brengsek terkutuk, lain kali kamu menangkapnya, kamu harus memotongnya menjadi berkeping-keping. Setelah ledakan sumpah serapah, semua orang merasa kecewa dan menyesal. Qin Dong menahan amarahnya dan menawarkan kapal suci kepada publik. Bocah itu pasti lari ke selatan. Ayo pergi ke selatan. Jika kamu benar, mereka mungkin akan pergi menemui para dewa dan memimpin gua. Semua orang berpikir itu masuk akal dan mengangguk setuju. Segera, ke-6 raja itu menaiki kapal dan terbang ke barat daya. Di dalam sensu, Qin Dong duduk di ruangan gelap dan memanggil Chen Lan. Chen Lan, sebelumnya waktunya sangat sempit. Anda hanya melaporkan situasinya secara singkat. Sekarang, saya ingin Anda menceritakan penyebab dan proses masalah ini secara detail dan lengkap. Terutama pemuda Teran, semua detail tentang dia tidak dapat dihilangkan. Nada suara Qin Dong dingin dan penuh martabat yang mendominasi. Chen Lan juga tahu bahwa masalahnya serius dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuhan, apakah Anda curiga bahwa surga adalah dewa pedang? Atau apakah ini ada hubungannya dengan dewa pedang? Qin Dong menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang bermartabat. Meskipun manusia tidak bisa dilahirkan kembali setelah kematian, dewa pedang telah jatuh dalam perang para dewa dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Namun tidak ada yang mutlak dalam segala hal, terutama dewa puncak seperti dewa pedang, yang telah menyentuh jejaknya. Tentang arti sebenarnya dari surga. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jika dia benar-benar dewa pedang, kita harus melakukan yang terbaik untuk menghadapinya dan jangan biarkan tragedi tahun itu terjadi lagi. Selain itu, meskipun Tian Xing bukanlah dewa pedang pada saat itu, ia pasti memiliki asal-usul yang dalam dengan dewa pedang. Seperti dua kacang polong, dia mengenal Klan Jiang dan Ben dengan baik, dan suara serta momentumnya persis sama dengan pedang. Ya Tuhan. Yang paling penting adalah dia memiliki struktur palu. Tidak peduli siapa dia, kita harus menangkapnya. 3.500. Tiga hari kemudian, istana surgawi itu seperti meteor, berlari kencang di atas awan. Sejak menyingkirkan raja dewa dari sekolah pemurnian kuno, tiga hari menjadi tenang. Dan kali ini, berbaring di sudut aula, Jiang Tianyi, dalam keadaan koma, perlahan-lahan terbangun. Masih belum pulih, dia membuka matanya dengan bingung. Yang terlihat adalah wajah tampan dan tegas dengan ekspresi tenang dan mata yang dalam seperti langit berbintang. Jiang Tianyi tertegun sejenak, menggerakkan bibirnya, dan berkata dengan suara serak, Tuan Tian Xing. Apakah Anda menyembuhkan saya dan membangunkan saya? Ji Tian Xing menganggup dan membuka mulutnya dan berkata, cedera Anda tidak serius. Jika kamu beristirahat selama beberapa bulan, kamu seharusnya bisa pulih seperti semula. Jiang Tianyi sangat berterima kasih, jadi dia segera berterima kasih. Kemudian, dia memikirkan hal yang sangat penting dan bertanya, Putra Surga, Kindong dan Chen Lan di mana orang-orang dari sekte kuno 100 Jitian Xing yang halus. Menggelengkan kepalanya dan dengan tenang menjawab, saya menyingkirkannya tiga hari yang lalu. Sekarang saya harus mengejar kita. Tersesat olehmu, Jiang Tianyi sedikit tidak percaya, dan tanpa sadar bertanya, ada enam dari mereka, dan ada dua dewa tingkat tinggi. Kindong, khususnya, telah menembus ke tingkat delapan. Bagaimana Anda? Menyingkirkan mereka. Dia menggelengkan kepala dan kepalanya. Ingatan tiga hari lalu berangsur-angsur menjadi jelas. Dia samar-samar ingat bahwa Jitian Xing mengucapkan dua kata sebelum dia pingsan. Kedua kata itu membuat Kindong dan penduduk Bailian Guzong merasa seperti baru saja melihat hantu. Mereka sangat ketakutan. Kemudian, sebelum Jitian Xing muncul, Kindong dan yang lainnya melarikan diri dengan putus asa. Memikirkan hal ini, Jiang Tianyi merasa semakin luar biasa dan penuh keraguan. Jitian Xing tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan nada rendah, cedera Anda ringan dan Anda akan segera pulih, tetapi cedera Jiang Tian Sheng. Ketika berbicara tentang Jiang Tian Sheng, hati Jiang Tianyi tiba-tiba menegang. Dia dengan cepat berbalik dan mencari sosok Jiang Tian Sheng. Bagaimana dengan saudara sembilan? Bagaimana kondisinya? Saya ingat dia terluka parah dan lengan kanannya dipotong oleh Kindong yang kejam. Jiang Tian Sheng terluka parah. Setelah lengan kanannya terpotong, hal itu mempengaruhi cara memegang dan melemparkan pedangnya. Ini jelas merupakan pukulan berat bagi Jiang Tian Sheng. Jitian Xing menepuk bahu Jiang Tianyi dan menghiburnya, saya bisa memahami suasana hati Anda. Cedera Jiang Tian Sheng sangat parah. Namun, jangan terlalu khawatir. Nyawanya tidak dalam bahaya. Saya telah mencoba untuk menekan cederanya, tetapi lengannya yang patah tidak dapat disambungkan dalam waktu singkat. Ketika dia kembali ke Shen Yindong Tian, keluarga Jiang memiliki banyak pil ajaib, yang pasti akan membantunya pulih. Hanya saja dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk kembali ke kondisi puncaknya. Setelah mendengar ini, Jiang Tianyi merasa sedikit terhibur dan menundukkan tangannya kepada Jitian Xing dan berkata, saya di sini untuk berterima kasih kepada Tuan Tian Xing atas-atas nama saudara kesembilan saya. Selain itu, saya akan melaporkan masalah ini kepada kepala keluarga. Jika hal sebesar itu terjadi, tentu saja dia akan melaporkannya kepada kepala keluarga. Salah satunya adalah berterima kasih kepada Jitian Xing karena telah menyelamatkan nyawanya dan berharap orang-orang Jiang akan memberi mereka hadiah dan kesopanan yang sesuai. Yang kedua adalah membiarkan orang-orang kuat warga negara Jiang membalas dendam. Jitian Xing menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, jika Anda baik-baik saja, Anda dapat pergi menemui Jiang Tian Sheng. Dengan itu, Jitian Xing kembali ke tengah aula dan duduk. Sambil menutup matanya, dia bertanggung jawab atas susunan dewa di istana. Meskipun susunan dewa beroperasi secara otomatis, istana surgawi juga terbang langsung ke barat daya seperti kapal dewa. Bahkan jika Jitian Xing tidak melakukannya mengendalikan susunan untuk waktu yang lama, itu tidak masalah. Namun, dia masih harus mengawasi pengoperasian susunan ilahi dan memantau pergerakan puluhan ribu mil di sekitar istana jika terjadi keadaan darurat. Jiang Tianyi duduk dari tanah dan membersihkan noda darah dengan kekuatan sihirnya. Kemudian dia bangkit dan pergi ke ruang rahasia. Ada lorong di sudut aula yang menghubungkan beberapa ruangan rahasia. Dia membuka pintu ruang rahasia terakhir dan masuk ke dalamnya untuk mengunjungi Jiang Tian Sheng. Situasinya seperti yang dikatakan Jitian Xing. Cedera Jiang Tian Sheng stabil, tetapi dia masih koma, terbaring dalam susunan ilahi dan ditutupi oleh cahaya ilahi. Array ilahi penyembuhan beroperasi secara otomatis dan terus-menerus memberi nutrisi pada Jiang Tian Sheng. Melihat pemandangan ini, Jiang Tianyi menghela nafas lega dan meninggalkan ruang rahasia. Tempat ini tidak jauh dari gua penuntun dewa, dan Tuan Muda Tian Xing harus mengetahui rutanya. Terserah dia untuk mengendalikan istana. Aku akan diam dan menyembuhkan selama beberapa hari dulu. Dengan ini dalam pikirannya, Jiang Tianyi memasuki kamar rahasianya sendiri dan mulai menyembuhkan dengan mengambil sendan. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Saat ini, istana surgawi telah memasuki wilayah angin selatan dan berlari kencang di langit yang tinggi. Hanya tinggal dua hari lagi sebelum Tuhan membimbing gua tersebut. Setelah setengah bulan masa pemulihan, Jiang Tianyi bangkit dan keluar dari ruang rahasia. Saat ini traumanya sudah teratasi, sepertinya tidak ada yang abnormal. Namun cedera internalnya masih perlu penyembuhan, kekuatannya masih lemah, hanya 40% dari masa puncaknya. Keilahiannya menyebar untuk mengamati dunia di sekitarnya. Melihat pegunungan dan hutan yang familiar, dia benar-benar santai dan penuh harapan. Setelah melalui banyak kesulitan, akhirnya aku pulang. Ini bukan pertama kalinya Jiang Tianyi meninggalkan Shen Yidong Tian, tapi ini adalah saat yang paling mendesak baginya untuk pulang. Dia datang ke tengah aula dan memberi hormat pada Ji Tian Xing. Kemudian, dia duduk di depan Ji Tian Xing dan berbicara dengannya. Tuan Tian Xing, kita tidak mengalami masalah apapun selama setengah bulan terakhir, bukan? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya, tidak ada yang mengikuti kita, dan tidak ada yang mencegat kita. Orang yang memurnikan sekte kuno tidak boleh secepat itu. Jiang Tianyi bertanya lagi, kita bisa kembali ke klan Jiang dalam dua hari. Apakah Anda ingin saya melapor kepada pemimpin klan dan membiarkan mereka menyiapkan upacara penyambutan? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, tidak, ini terlalu merepotkan. Benar saja, Tuan Muda masih tetap rendah hati seperti biasanya. Jiang Tianyi tersenyum. Setelah hening beberapa saat, dia menanyakan keraguan mendalam di dalam hatinya, putra Tian Xing, sebelum orang-orang dari sekte kuno bailian menghentikan kami, kamu tidak muncul, hanya mengucapkan beberapa patah kata. Bagaimana mereka menakuti Qin Dong hingga menjadi seperti itu. Menyatakan bahwa mereka melarikan diri karena ketakutan. Meskipun Jiang Tianyi sudah lama menebak nama Ji Tian Xing, dia juga mendapat konfirmasi dari Qin Dong dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Ji Tian Xing seharusnya menjadi Dewa Pedang pada saat itu. Tapi dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Yang lebih dia minati adalah apa yang telah dilakukan Dewa Pedang pada tahun-tahun itu, yang membuat Qin Dong dan yang lainnya takut akan hal ini. Ji Tian Xing berkata dengan acu-ta'acu, keluarga Jiang dan sekolah kuno bailian adalah musuh lama. Saya membantu keluarga Jiang untuk menekan klan kuno bailian. Selain itu, sekolah kuno seratus pemurnian memang menyinggung perasaan saya. Oleh karena itu, saya telah memberikan pelajaran seumur hidup kepada klan kuno bailian. Jiang Tianyi asyik mendengarkan, dan banyak jenis gambar muncul di benaknya, membayangkan segala macam kemungkinan. Dia ingin tahu seperti apa pelajaran tak terlupakan itu.